Intro Assalamualaikum Syedara Lun kembali lagi bersama Sangka Tori Channel menyajikan informasi seputar dunia militer Jangan lupa like subscribe share Jika kalian suka agar channel ini terus berkembang Komando Strategis Angkatan Darat atau biasa disingkat KOSTRAD merupakan bagian dari Komando Utama Utama Kempur milik TNI Angkatan Darat KOSTRAD memiliki jumlah pasukan yang dirahsiakan dan selalu siap untuk beroperasi atas perintah Panglima TNI Kapan Saja Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau biasa disingkat KOSTRAD adalah bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat KOSTRAD merupakan Satuan Elite TNI Inisiasi Jenderal Abdul Haris Tansution KOSTRAD merupakan Satuan Perjurit milik Angkatan Darat yang dapat beroperasi kapan saja sesuai tugas dari Panglima TNI KOSTRAD mengemban tugas utama iaitu melaksanakan operasi militer secara mandiri maupun menjadi sebuah bagian dari operasi kabungan untuk mempertahankan Republik Indonesia PRAJURIT POSTRAD adalah PRAJURIT yang disiplin jago perang jago tembak jago fisik dan jago bela diri PRAJURIT yang sederhana dalam ucapan namun hebat dalam dindakan Jenderal Dasar berbuat yang terbaik berani, tulus dan ikhlas Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Berawal dari inisiasi Kepala Staf Teknik Angkatan Darat Kasat Jenderal Abdul Haris Nasution Karena keadaan yang mendesak pada tahun 1960 Keadaan mendesak ini adalah sengketa irian barat antara Belanda dan Indonesia Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut gagasan ini dibentuk skep kasat nomor KPTS 1067-12 Pada 6 Maret 1961, diresmikan cadangan umum Angkatan Darat Caduat dan Maijen TNI Suharto dipilih menjadi Panglima Kora 1 Caduat Kemudian Kora 1 Caduat mengembang tugas seperti membebaskan irian barat dari Belanda Serta operasi militer lainnya seperti Operasi Wisnu Murti Maijen TNI Suharto mengubah Kora 1 Caduat menjadi Kostrat Karena melihat rekam jejak Kora 1 Caduat dan belajar dari pengalaman Pengubahan ini kemudian diresmikan dengan dibentuk skep kasat nomor KPTS 178-2 1963 pada 19 Februari 1963 Berita sering menunggu kembang jejak Kirok Berita sering menunggu keisterzaan raza bahawa Kirok Pemburger Bailangan Berita sering menunggu keذangan PerkMaduat Berita sering menunggu ke beneficiaries Menunggu keeousness Berita sering menunggu keahu sub indo by broth3rmax